Jadi karena mengetahui silsilah orang Quraish itu gak segan-segan pak untuk bergabung Untuk belajar tentang agama Islam pengen tahu gitu loh Bagaimana kalau seorang hamba sahaya mau mengajak bangsawan untuk belajar agama Islam Sulit pak, tapi kalau orang bangsawan mengajak gampang Itu salah satu hikmahnya Dan hikmah yang lain juga ketika fanatisme terhadap kabilah merasa terhormat itu bermanfaat banget Nanti kita selami bagaimana sejarah kisah beliau SAW ketika boykot selama tiga tahun pak Tapi kabilahnya tetap membela, diboykot sama kafir Quraish Gak boleh bergaul, gak boleh berdagang, gak boleh membagi makanan Tiga tahun pak Bani Hasim bertahan tuh kata kafir Quraish apa Nanti kita bahas lebih dalam lah ya Pokoknya kabilah Bani Hasim membela tuh Bagaimana pamannya Abu Talib membela diantara orang kafir Quraish Bagaimana pamannya atau saudara sepersusuhannya Hamzah Radiallahu'anhu Bagaimana cerita Hamzah masuk Islam pak Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW dicacimaki sama Abu Jahal Gak terima nih keluarga dicacimaki Siapa tadi? Dipukul pakai busur panah pak Abu Jahal Sampai berdarah serius lukanya Sampai mengatakan nih Hamzah Radiallahu'anhu mengatakan Sesungguhnya aku udah masuk ke agamanya Muhammad Bilang begitu ke Abu Jahal Karena merasa terhormat keluarganya dinodai kehormatannya Itu hikmah kenapa Rasulullah SAW dipilih dari nasab yang termulia pak Sekarang kita masuk menyelami kisahnya Masih ingat ya Kakek yang paling buyut yang tadi dia minta hafal Kusai Kusai bin Kilab Beliau ini dikatakan Orang yang menyatukan Quraish Kenapa? Karena merebut Mekah Dari Khuz'ah dan Bani Bakar Dan beliau mengajak tokoh Quraish yang lain Merasa lebih berhak Dan juga beliau menguasai Masjidil Haram Mengembalikan kekuasaannya Tadinya dikuasai oleh Al-Guds bin Mur Yang menjadi sufah Jadi zaman dulu Kalau orang pergi haji itu ada yang mimpin Ya Satu orang nih Kalau dia belum jumroh Yang lain gak boleh jumroh Lalu diambil alis Sama Kusai bin Kilab Karena merasa Ini punya kita Kita lebih terhormat Bahkan saking tingginya Posisi Kusai bin Kilab Orang kafir Quraish mengatakan begini Kepada Nabi Muhammad SAW Ketika mereka sudah marah sekali Bangkitkan saja Kusai Kalau dia bersaksi Kusai bin Kilab ini bersaksi Bahwa Rasulullah SAW itu benar Kami semua jadi pengikutmu Saking percayanya dia sama Kusai Saking dihormatinya Karena apa? Karena Kusai bin Kilab ini Ketika merebut Beliau menjadi siapa? Orang yang menjaga Kaabah Orang yang menguasai air zam-zam Membagikan air maaf Membagikan air kepada jamaah haji Yang memimpin Darun Nadwah Jadi tempat musyawarah tuh Mungkin disini ini apa? Balai RT kali ya Balai rakyat Jadi kalau kumpul Mau rapat apa disitu Terus juga Kalau mau perang Komandonya dari Kusai bin Kilab Bahkan Ada satu kisah dirawatkan Dalam si roh nabawiyah Libni Hisam Limni Hisam Dikatakan bahwa Kalau anak perempuan Sudah mulai Sudah balik Dan mau mengenakan pakaian rumah Itu ke rumah Kusai bin Kilab tuh Pak Dipakaikan Lalu dia baru pulang ke rumah Menggunakan pakaiannya Begitu terhormatnya Di mata orang Kurafir Quraish Hingga Kusai bin Kilab Meninggal Dan meninggalkan Empat orang anak Yang paling menonjol Ada Abud Dar Dan ada juga Abdul Manaf Yang paling menonjol Ini Abdul Manaf Beliau yang dijadikan Orang yang mengatur Pembagian air minum Si koyah namanya Bagi peziarah Kaabah Air minum ya Belum bicara Air zam zam nih Air minum Karena pembahasannya Belum masuk Air zam zam Jadi anda coba ceritakan Urut nih Dari kakek yang paling tua Ya terus jalan Jadi bisa Insya Allah Bisa lebih kebayang Gak maju mundur Maju mundur nih Insya Allah Nah Pembagian si koyah Dan pembagian makanan Abdul Manaf Kakeknya yang ketiga Ya Kusai bin Kilab Turun ke bawah Abdul Manaf Nama aslinya Al-Mugiroh Mendapatkan tugas Yang diwariskan Oleh kakek Oleh bapaknya Yaitu Kusai bin Kilab Setelah dari Abdul Manaf Dilanjutkan oleh Kakeknya yang bernama Hashim Nama aslinya Amir Amr Nah Kalau kita ingat surat Al-Qurais Kebiasaan Orang kafir Qurais itu Rihlah perjalanan Di musim dingin Dan musim panas Nah Hashim ini pak Yang merintis Perjalanan itu Ya Jadi kalau baca surat Al-Qurais Tau nih Wah Hashim ini Yang merintis Tapi jangan dibayangin Nanti gak khusus Dibayangin naik onta Lewat padang pasir Jangan pak Nah Kenapa diberi nama Hashim Hashim itu bahasa Arab Artinya meremukan Jadi beliau Karena dikasih tugas Memberi makan Orang Jamaah Haji Ya Karena diberi tugas Memberi makan Orang Jamaah Haji Maka beliau Meremukan Roti-roti Rotinya diremukin Terus dimasukin ke air Gitu Dan dibagikan ke Jamaah Haji Kalau lagi musim haji Nah Nama rotinya Kalau gak salah Sarit Kalau gak salah Nah Hashim ini Beliau memiliki Empat anak lelaki Dan lima anak perempuan Kita turun Dari kakeknya Hashim Punya anak Namanya Abdul Muttalib Nah Apakah namanya Abdul Muttalib Nama sesungguhnya Adalah Shaibah Shaibah Jadi Anak dari Al-Muttalib Jadi Al-Muttalib ini Punya Saudara Dan anaknya Nah Ketika itu Shaibah usianya 7 tahun Pamannya Al-Muttalib Ini namanya Pamannya Al-Muttalib Namanya Jadi bukan anaknya Al-Muttalib ya Pamannya itu namanya Al-Muttalib Tahu Kalau ada Anak Anak Apa ya Ponakannya ya Ponakannya yang di Madinah Sedangkan Al-Muttalib ini di Mekah Memiliki posisi Yang terhormat Sedangkan Anak Saudaranya di Madinah Pergilah dia Kesana Mengajak Ayo kamu ikut ke Mekah Daripada kamu di Madinah Susah disini Di Mekah kita terhormat Hidupnya Shaibah ini Mengatakan Anda mesti izin Sama ibu anda dulu Ibunya mengatakan Akhirnya dikasih Alasan-alasan Akhirnya Diizinkan Ikutlah Si Shaibah ini Ke Mekah Ketika di perjalanan Dan masuk Kota Mekah Lagi duduk di Pelana Untanya Masyarakat langsung melihat Wah ini budaknya Muttalib nih Abdul Muttalib nih Masyarakat langsung Memanggil Abdul Muttalib Padahal namanya Shaibah Abdul itu kan Dalam bahasa Arab Bisa diartikan Budak Walaupun sebenarnya Ponakannya Pak Nah Pada suatu ketika Ada dua peristiwa penting Sewaktu kehidupan Abdul Muttalib Ada peristiwa Penggalian Air Zamzam Dan peristiwa gajah Ya Kita masuk Ke peristiwa pertama Air Zamzam Suatu ketika Abdul Muttalib Mimpi nih Diperintahkan oleh Seorang laki-laki Untuk menggali Sumur Zamzam Dan dikasih tahu juga Letak persisnya Yaitu di kitab Siroh Anabawi Al-Ibni Hussam Dikatakan Di antara Berhala Isaf dan Nailah Di antara Berhala itu Dan itu adalah Tempat penyembelian Hewan Kurais Akhirnya Akhirnya apa Gak ada yang Gak ada yang Gak ada yang percaya Tapi tetap dia Bawa cangkul Ngajak anaknya Dicangkul tuh Tadinya dilarang Kenapa ini Jangan-jangan Dicangkul gak berapa lama Keluar air Pak Selain air Di dalam situ Juga ada Peninggalan Jurhum Kabilah Jurhum Yang dipendam Nah kita mundur sedikit nih Dulu Dulu Kabilah Jurhum itu Berkuasa Di Mekah Dan suatu ketika Karena Kabilah Jurhum ini Berkuasa dan Zolim Mereka mengizinkan Perbuatan yang Tidak layak Dilakukan di Mekah Kehancuran Akhirnya datang Karena perlakuan-perlakuan Mereka Akhirnya diperangi oleh Bani Kuzah Ketika diperangi oleh Bani Kuzah Si Kabilah Jurhum ini Akhirnya mengumpulkan Barang-barang Dikumpulkan Dan ditimbun Sambil ditutup Ini Jadi sumur zam-zamnya Ditutup dulu Nah ketika Abdul Muttalib Gali Ketemu nih Ketemu Air zam-zamnya Beserta Barang-barang Kabilah Jurhum Jadi ada Pedang Ada Baju armor Terus ada juga Ada yang mengatakan Dua ikat emas Batangan Ada yang dalam kitab lain Anda temukan Berbentuk kijang Emas Dua Lalu Mereka Berembuk Kapir Quresh Mau juga Ada emas Ada Akhirnya Karena kebiasaan Mereka melempar Dadu Mereka pergi Ke Ada berhala Namanya Hubal Di bawahnya Ada penjaga Kotak dadu Dimasukkan dadu Dua-dua Masing-masing Dua untuk Kaabah Yang warna kuning Ada dua warna hitam Untuk Abdul Muttalib Dan ada dua warna putih Untuk Si Kafir Quresh Ya Dikocok dadunya Pas keluar Yang kuning Dapat emas Jadi dikasih Diberikan ke Kaabah Hijang emas itu Atau Ikat emas itu Diberikan ke Kaabah Lalu pedang Dan baju besinya Dikocok lagi Keluar Jadi dimiliki oleh Abdul Muttalib Tapi oleh Abdul Muttalib Digunakan untuk Membuat pintu Kaabah Ya Lalu dihiasi Dengan lempengan emas Itu tadi Nah Ketika Zam-zam Sudah tergali Dan keluar air Kafir Quresh Mau lagi tuh Kita juga Mau punya andil Di sini Jangan antum doang Yang ngurusin Ya kan Akhirnya Gak bisa Akhirnya disepakati Bagaimana Kalau kita pergi Kedukun Jadi zaman dulu Begitu Pak Jangan sampai zaman sekarang Ikut-ikutan Ada masalah Kedukun Jangan Zaman dulu Zaman Islam Belum ada Ya begitu Kelakuannya Jangan kita balik lagi Ke zaman jahiliah Mobil ilang Kedukun Istri Minggat Kedukun Ini salah Pak Pergi Kedukun Perempuan Dari Bani Saat Uzaim Ketika Lagi di perjalanan Lagi di perjalanan Air Abis Air minum Gak ada Setetes pun Kafir Quresh Gak ada Abdul Muttalib Gak ada Anda nemukan Dua riwayat Ada dua kisah Kisah yang pertama Dikatakan Bahwa ketika Lagi di perjalanan Gak ada air Ternyata hujan Hujan cuma turun Ke Abdul Muttalib Ke kafir Quresh Gak ke bagian air Akhirnya ditawarkan Sama Abdul Muttalib Ayo silahkan minum Itu kisah yang pertama Kisah yang kedua Di Sirona Bawiyana Bukan juga Bahwa ketika Sudah keadaan Kondisi terjepit Abdul Muttalib Mengatakan Ayo kita gali lubang Masing-masing Seukuran badan kita Udah lah Kalau emang Udah gak kuat Mendingan satu orang Mati-mati Tinggal sisanya yang kuat Kita jalan Mereka berpikir Seperti itu Tapi ada yang mengatakan Loh buat apa Udah kita coba aja Jalan katanya gitu Akhirnya Abdul Muttalib Memutuskan Ayo kita jalan aja Ketika mau jalan Ternyata Di bawah Kaki tunggangan mereka Ketika mau berjalan Keluar air pak Diisi Dia minum Sepuas-puasnya Abdul Muttalib Dan rombongannya Setelah diisi Sampai tasnya diisi juga Ditawarkan ke kafir Quraish Silahkan Ayo minum juga Nah Peristiwa itu Membuat kafir Quraish Memang udah dipilih oleh Allah nih Buat bagian pengurusan Air zam-zam Ya Abdul Muttalib Jadi mereka terima tuh pak Semenjak peristiwa itu Nah Kita lanjutkan Itu kisah tentang Air zam-zam ya Bagaimana Abdul Muttalib Allah berikan keistimewaan Dengan air zam-zam Dan kafir Quraish Mengakuinya Ternyata Abdul Muttalib Pernah Bernazar Bahwa ketika Ia memiliki Sepuluh anak Laki-laki Maka dia akan menyembelih Salah satunya Ini tradisi jaman dulu nih pak Tradisi jahiliah Nanti kita Itu tahan dulu Di bagian menyembelihnya Nanti kita sambung Sama kisahnya Nah Ada dua peristiwa Yang peristiwa pertama adalah Air zam-zam Ya kan Yang kedua adalah Peristiwa gajah Ya kan Kita tahulah Di surat alfil Kisahnya begini pak Terjadi pada tahun Kelahiran Rasulullah S.A.W Kalau terjadi Suatu peristiwa Biasanya orang-orang Ingat gak Tahunnya Ingat ya Tahun kemerdekaan Ada yang tahu gak Tahu semua Tahun 45 Karena ada suatu Peristiwa penting Begitu juga Dengan peristiwa Gajah ini pak Jangan kita pikirkan Cuma gajah lewat Satu loh Bukan Ini gajah dari Yaman pak Jalan Bersebut Tadi lanjutin aja dulu ya Anulangin sedikit Terjadi pada tahun Kelahiran Rasulullah S.A.W Ada seorang Yang memiliki Posisi tinggi Abraha bin Soabah Namanya Dia adalah Gubernur Jenderal Habasyah di Yaman Ini Gubernur Jenderal Karena melihat orang Pergi haji Ke Ka'bah Muncul hasatnya Mau buat gereja besar Di Son'ah Buat gereja Jadi bisa dikatakan Dia masih memiliki Agama Nasrani Masih dikatakan Dalam tanda kutip Mumin pada saat itu Karena belum datang Agama Islam Oke Karena Karena Lihat orang Arab Pergi haji Ke Ka'bah Hasat muncul pak Bagaimana Kalau kita buat Yang lebih besar Dan orang-orang Pergi ke sini Gak ada lagi Yang pergi ke Ka'bah Didengar Oleh seorang Dari Kabila Kinana Seorang Laki-laki Apa yang dilakukan Dia berangkat Dari Mekah pak 1200 Kilometer Kurang lebih lah 1119 Kalau gak salah Berangkat tuh Dari Mekah Ke Yaman Ngapain Gerejanya Dikotorin Abis sama kotoran Dikotorin pak Seorang diri nih Ketika Abraha tahu Luar biasa Marahnya pak Apa yang dilakukan Dia mengajak Pasukannya 60 ribu personel Dengan 9 atau 13 gajah Jadi 60 ribu personel pak Pernah lihat gak orang 60 ribu orang Itu banyak pak Dan 9 atau 13 gajah Kalau zaman dulu Kalau zaman sekarang Mungkin tank kali ya Ini jalan dari Yaman ke Mekah Setiap kabilah-kabilah Yang dilewati Hancur Antara Hartanya Diambil Dirusak Ditawan Gak ada yang bisa Lawan Seperti kita Belajar kemarin Tentang Jazirah Arab ya Mereka Masing-masing Tuh kabilah Gak ada grupnya Ketika dilewat Ya satu-satu Hancur Semua hancur Gak ada yang berani Ngadang pak Hingga Tiba di Al-Magmas Disitu ada Harta orang Quraish Dikumpulkan Sama Abraha Termasuk 200 Ekor Untanya Abdul Muttalib Nah Kita tahu tadi tuh Abdul Muttalib Orang mulia Terhormat di Kalangan kafir Quraish Bangsawan lah Ibaratnya Semua orang Segan Akhirnya Sebagai toko Masyarakat Quraish Abdul Muttalib Berangkat pak Kesitu Abraha Lihat Wah Ini petinggi Quraish Dia lihat Ana datang Sama pasukan Mau hancurin Kaabah Kira-kira apa ya Dijamu pak Ayo silahkan Ayo silahkan duduk Di bantal Dihormati Ditanya Ngapain kamu Kesini Apa katanya Ada satu perkataannya Yang amat masyur Katanya Abdul Muttalib Mengatakan Amma ana Rabbul ibil Ana Pemilik Unta-unta itu Fa'amal Lilbeit Dan untuk Rumah itu Maksudnya Kaabah Falahu Rabbul Yammihi Falahu Rabbul Yammihi Jadi ada Pemiliknya Yang akan Menjaganya Wayamna'anhu Dan akan Mencegah Orang-orang Yang berbuat Buruk Kepadanya Ya Si Abraha Bingung Loh Antum Ini Toko Masyarakat Gak Bukannya Ngurusin Kaabah Yang warisan Yang turun Menurun Penting banget Bagi agamamu Bagi agama Nenek moyangmu Kamu gak Bahas tentang itu Karena aku akan Hancurkan ini Bersama pasukanku Tapi kamu Malah dateng Kemari Ngebahas Ontak Bingung Abraha Kok receh Banget Gitu Katanya Pada saat itu Orang kafir Kureis Naik Semua Pak Ke gunung Gak ada yang berani Mendingan Tunggang Langgang Lari ke atas Gunung Melihat Jadi ibaratkan Mekah itu Di bawah Pak Jadi Dikelilingi Sama gunung Gunung Jadi mereka Lihat tuh Lihat secara Dengan matanya Sengiri Bagaimana Peristiwa itu Terjadi Gak berani Turun Hartanya Pasti Diambil Mudah Dilihat Aja Apa yang Terjadi Orang Abraha Lanjutkan Perjalanan Ketika Tiba Di Wadi Mahsyar Dikatakan Antara Musdalifah Dan Mina Bagi yang Pernah Umroh Atau Haji Ya gak Jauh-jauh Banget Sebenarnya Dari Dari Kaabah Dari Haram Gajah Yang namanya Mahmud Gajah Yang paling Besar Diarahin Ke Kaabah Berlutut Gak mau Gerak Diarahin Ke Barat Gak mau Tapi ketika Diarahin Ke Utara Ke Selatan Ke Timur Mau Sampai Dipecut Diajar Semua Gak mau Bergerak Pada Saat Itu Allah Turunkan Burung Ababil Apakah Kalian Tidak Melihat Apa Yang Allah Lakukan Pada Orang-orang Yang Pemilik Gajah Yang Bersama Gajah Allah Menjadikan Apa Tipu Daya Mereka Tidak Ada Gunanya Sia-sia Wa Arsala Alayhim Toyran Ababil Dan Allah Turunkan Al-kirim Burung Ababil Tarmihim Bihjarot Min Sijil Dan Mereka Membawa Batu-batu Dari Neraka Dikatakan Burung Ababil Ini Seperti Burung Walet Jadi Ketika Membawa Batu-batu Kecil Itu Di paruh Di bawah Satu Di tangannya Apa Kaki burungnya Di bawah Dua Jadi Masing-masing Bawa Berapa Tiga Dan Ketika Dilempar Sesuatu Yang Kecil Dilempar Dari Atas Kecepatannya Bertambah Gak Bertambah Selain Dia terbakar Oleh api Dari neraka Itu Itu Lebih Kenceng Dari Peluru Mungkin Ketika Terkena Pasukan Abraha Ngancur Lebur Pak Terurai Semua Terburai Putus Semua Lengan Tangan Kepala Bahkan Ada yang Gak Binasa Masih Bisa Jalan Tapi Badannya Udah Gak Ada Sampai Dikatakan Abraha Itu Sendiri Ketika Masih Bisa Jalan Sampai Sana Dan Terbelah Di Sana Dadanya Dan Terburai Hatinya Bayangin Ini Dikatakan Terjadi Peristiwa Gajah Ini Pada Bulan Muharram Akhir Februari 571 Miladiyah Jadi Sekitar 55 hari Atau Satu Setengah Bulan Sebelum Kelahiran Rasulullah Sallallahu Sallam Nah Hikmahnya Apa Banyak Pak Hikmah Hikmah Yang Pertama Ketika Terjadi Pelemparan Oleh Burung Ababil Ini Mengangkat Derajat Kaum Kafir Quraish Di Antara Kabilah Arab Iya Kan Bagaimana Allah Ada Kaabah Dan Dikelilingi Oleh Orang Quraish Yang Dijaga Sama Allah Jadi Secara Enggak Langsung Terhormat Orang Quraish Kabilah Arab Langsung Kagum Wah Mereka Dijaga Oleh Allah Nasrani Habasya Enggak Mampu Padahal Mereka Saat Itu Mu'min Dan Penduduk Kota Mekah Apa Mushrik Menyembah Allah Dan Menyembah Berhala Berhala Juga Allah Tidak Ijinkan Kaabah Dikuasai Oleh Orang Nasrani Habasya Dan Ini Jadi Pembicaraan Di level Dunia Katakan Karena Habasya Itu Peradabannya Udah Tinggi Selain Tinggi Habasya Juga Dekat Dengan Romawi Ketika Dekat Dengan Romawi Tentu Musuhnya Persia Memantau Juga Gerak Gerik Jadi Secara Enggak Langsung Kedua Kekuasaan Besar Di Dunia Sadat Itu Memperhatikan Yang Terjadi Di Kaabah Bagaimana Abraha Dihancurkan Jadi Buah Bibir Semua Orang Yang Bicarain Dan Ini Membuat Orang Orang Arab Memuji Memuji Quraish Karena Allah Larang Allah Cegah Habasya Menyentuh Kaabah Dan Dikatakan Allah Telah Berperang Buat Mereka Dikatakan Seperti Itu Hikmah Yang Pertama Menaikan Derajat Orang Kafir Quraish Di Hadapan Semua Orang Arab Hikmah Yang Kedua Ada Seorang Arab Dari Kinanah Jalan Dari Mekah Ke Yaman 1119 Kilo Demi Menjaga Kehormatan Kaabah Ini Adalah Hak Agama Atas Kita Dan Bagaimana Dengan Kita Yang Mengaku Muslim Agama Agama Kita Memiliki Hak Atas Kita Dan Kita Wajib Membela Agama Kita Kita Tidak Boleh Bermudah Mudah Melihat Agama Kita Dipermainkan Dicela-cela Dijadikan Bahan Joks Agama Kita Punya Hak Atas Kita Bayangkan Ini Jalan Dari Mekah Ke Yaman 1119 Kilo Sendiri Pak Jalan Zaman Dulu Tidak Ada MRT Tidak 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 Sepeda Listrik Tidak 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 Hikmah Yang kedua Makanya Hikmah Yang kedua Itu Kita Mesti Membela Agama Kita Karena Agama Kita Memilih Hak Untuk Dibela Hikmah Yang ketiga Kabilah Arab Terpecah-pecah Dan Ketika Datang Pasukan Luar Itu Tidak Mampu Melawan Dan Mereka Kalah Tidak Membuat Mereka Saling Bersatu Satu Sama Lain Dan Ini Memudahkan Dalam Berda'wah Nabi Mawad S.A. Hikmah Selanjutnya Adalah Abdul Muttalib Tadi Cerita 200 Ekor Unta Itu Mushrik Tapi Apa Yang Dikatakan Betapa Bergantungnya Dia Kepada Allah Ana Pemilik Ontah Kalau Ka'bah Ada Yang Jaga Bergantung Sama Allah Tawakannya Luar Biasa Padahal Mushrik Bagaimana Kita Yang Mengaku Islam Baru Pilak Dikit Mana Obat Ya kan Berdoa Ya Allah Sembukan Penyakitku Ya Allah Jangan Kita Jangan Menyandarkan Kesebab Anda Pernah Ketemu Orang Saudi Ketika Mereka Kalau Itikaf Kuat Pak Tidak Keluar 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 dari Masjid Dari Subuh Atau Ya Allah Tahan Ginjal Biar Tidak Pipis Pipis Kalau Kita Tidak Pipisin Yang Banyak Biar Nanti Di Dalam Tidak Usah Pipis Tidak Usah Banyak Minum Katanya Kita Jangan Terlalu Bersandar Sama Sebab Kita Bersandar Sama Allah Sebagaimana Abdul Muttalib Yang Mushrik Bersandar Sama Allah Apalagi Kita Yang Mengaku Islam Hikmah Selanjutnya Adalah Ini Adalah Ketika Kaabah Allah Selamatkan Allah jaga Dari Dari Abraha Ini Merupakan Peringatan Buat Orang-orang Yang Tergoda Untuk Menyerang Haramullah Orang-orang Yang Menyerang Kaabah Karena Allah Akan Jaga Rumahnya Waktu Itu Padahal Dikelilingi Orang-orang Apa Mushrik Allah Jaga Itu Allah Jaga Baitullah Apalagi Sekarang Ada Orang Tawaf Ada Orang Sujud Ada Orang Ruku Gak Yakin Kita Kalau Allah Akan Jaga Baitullah Salah Allah Pasti Jaga Baitullah Dulu Aja Orang-orang Mushrik Allah Jaga Apalagi Sekarang Kita Harus Yakin Pak Dikatakan Juga Kayaknya Tidak Sempet Kalau kita Sampai Kelahiran Soalnya Kelahiran Kita simpan Buat Nanti Insya Allah Kita Lanjutkan Hikmah Selanjutnya Bahwa Sehul Islam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Berkata Kejadian Tentara Bergajah Adalah Pengantar Kelahiran Seorang Nabi Dan Pengembalian Jati Diri Ka'bah Kita Coba Renungin Bagaimana Tentara Bergajah Itu Orang-orang Yang Beragama Nasrani Dan Memiliki Kitab Suci Pak Dan Pada Saat itu Pada Dasarnya Agama Mereka Lebih Baik Daripada Agama Orang-orang Yang Berada Di Sekitar Baitullah Iya kan Orang-orang Yang Di Sekitar Baitullah Menyembah Allah Memang Tapi Juga Berbuat Kesirikan Sedangkan Dari Yaman Abraham Nasrani Punya Kitab Suci Lebih Baik Kemudian Allah Menangkan Penduduk Mekah Atas Ahli Kitab Allah Menangkan Menyembah Berhala Allah Menangkan Tanpa Ada Manusia Rekayasa Manusia Ada Manusia Ikut berperan Di situ Gak Ada Dan Itu Adalah Pengantar Bahwa Akan Datang Seorang Nabi Yang Akan Lahir Di Bumi Mekah Dan Sebagai Penghormatan Terhadap Baitul Haram Bisa Dipahami Ya Jadi Bagaimana Kaabah Itu Yang Dikelilingi Oleh Orang-orang Penyembah Berhala Allah Jaga Padahal Dari Serangan Orang-orang Nasrani Yang memiliki Agama Dan Kitab Suci Yang Lebih Baik Karena Orang-orang Yang Di Sekitar Baitullah Ini Penyembah Berhala Tapi Allah Selamatkan Karena Allah Siapkan Dari Orang-orang Quresh Ini Akan Ada Seorang Nabi Akan Ada Seorang Rasul Terakhir Dan Suatu Bentuk Penghormatan Terhadap Baitul Haram Hikmah Selanjutnya Adalah Ketika Kita Berdakwah Kita Lihat Allah Jadikan Suatu Kabilah Dari Kabilah Tersebut Ada Seorang Rasul Dari Kabilah Yang Sama Ada Hikmah Tersendiri Ternyata Bahwa Dalam Berdakwah Kita Harus Punya Prioritas Pak Kita Utamakan Berdakwah Kepada Tokoh Orang-orang Penting Lurah RT Karena Ketika Kita Sampaikan Dan Mereka Menerima Mereka Akan Menyebarkan Juga Kepada Yang Lain Bukan Berarti Kita Menyepelekan Yang Lain Tapi Ketika Kita Ada Kesempatan Bismillah Sampaikan Kebenaran Itu Hikmah Kenapa Dikedepankan Sebuah Kabilah Kemudian Dilanjutkan Dengan Terpilihnya Seorang Rasul Dari Kabilah Yang Sama Kita Belum Masuk Pembahasan Abdullah Ayah Rasulullah Sallallahu Assalam Insyaallah Kita Lanjutkan Apa Abis Azan Sudah Cukup Mungkin Itu Yang Bisa Disampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Insyaallah Pertemuan Selanjutnya Kita Bisa Disampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Yang Sedikit Ini Semoga Bermanfaat Untuk Yang Bicara Dan Yang Lainnya Wassalamuala Alain Nabi Muhammadin Walal Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita Tutup Dengan Doa Kepatul Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh